Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPETI Sidarta Utama menjelaskan pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia menggunakan pendekatan yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan di bursa berjangka. Indikasi pamur kripto yang makin naik terlihat dari jumlah investor aset kripto mencapai 4,2 juta orang per Februari lalu. Kalah tipis dari jumlah investor pasar modal 4,5 juta. Sementara ada 229 kripto currency yang diakui di Indonesia dari ribuan jenis kripto global. Ya kita masih menunggu bursa kripto hadir lantas apa jaminan keamanan masyarakat berinvestasi di aset kripto. Kita langsung tanyakan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Sidarta Utama. Saat malam Pak Sidarta? Malam, malam baiklah. Pak Sidarta, bursa kita belum ada untuk bursa kripto. Tetapi kalau kita lihat ini banyak sekali generasi muda yang begitu menyukai berinvestasi di aset kripto. Nah, kalau bursanya belum ada lantas bagaimana pengawasan BAPETI dalam perdagangan kripto? Pengawasan saat ini kami lakukan terhadap 13 salon perdagangan aset kripto yang sudah terdaftar di BAPETI. Jadi, mereka untuk dapat memperolehkan daftar dari BAPETI harus memenuhi syarat tertentu ya. Seperti misalnya dari integritas keuangan, kesehatan keuangannya harus cukup baik. Dan kemudian mereka juga harus melaporkan seluruh walet yang dikelola. Ya, demikian juga mereka harus melakukan proses perlindungan pelanggan bagi calon perdagangan aset kripto. Serta menyampaikan laporan transaksi harian, bulanan, kemudian juga laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan. Ya, sehingga kami bisa memonitor bagaimana mereka melakukan perdagangan di sini terhadap mereka. Artinya pengawasan yang ada sekarang bisa menjauhkan kita dari peristiwa misalnya di Turki itu, bos kriptotodeks melarikan diri dan membawa kabur uang dari para investor? Ya, saat ini memang pengawasannya belum optimal ya. Dalam arti yang kami harapkan nanti baru semester kedua akan berlaku penuh regulasi dari BAPETI di mana pengawasan pelaksanaan perdagangan aset kripto ini tidak 100% dilaksanakan oleh pendagang. Jadi, perdagangannya memang masih dilakukan oleh pedagang, namun ada lembaga lainnya yang juga melakukan check and balance, melakukan pengawasan ya, seperti keberadaan bursa, kemudian juga adanya lembaga keliring, dan juga ada tempat penyimpanan bagi aset kripto. Nah, jika memang regulasi tersebut sudah mulai berlaku, memang risikonya akan jauh lebih kurang dibandingkan dengan yang saat ini, di mana memang kalau saat ini kan semua dana dan juga semua aset kripto ini masih disimpan di pedagangnya kan. Nanti kalau sudah berlaku regulasi BAPETI yang penuh, itu ada sebagian dana ini harus disimpan di lembaga keliring, demikian juga untuk aset kriptonya sebagian ada yang disimpan di tempat penyimpan. Oke, kalau memang pengawasannya ini belum maksimal seperti tadi Pak Siddar terkatakan, kita tahu aset kripto ini naik turun kayak roket ya, kalau lagi naik ya kencang banget, turun juga demikian. Yang tidak punya strategi pump and dump yang tepat, bisa-bisa boncos bahkan sport jantung. Nah, edukasi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat, terutama investor baru yang koleksi aset kripto? Ya, yang pertama pastikan Anda melakukan transaksi di 13 pedagang yang sudah memperoleh standart dari BAPETI, karena dengan melakukan transaksi di 13 pedagang tersebut, aset kripto yang Anda bisa beli di pedagang tersebut, itu adalah yang sudah memang memperoleh pengakuan dari BAPETI untuk dapat bisa diperdagangkan, yang 229 tadi. Nah, itu juga ada beberapa kriteria yang kami gunakan, misalnya dari sisi likuiditas, harus cukup likuid, demikian juga dari aspek keamanan. Nah, jadi dengan bertransaksi di 13 pedagang ini, paling tidak dari sisi asetnya ini juga sudah, aset kriptonya sudah ada proses seleksi yang dilakukan. Jadi, ini juga mengurangi kemungkinan kerugian dari perspektif si investor. Oke, sembari kita menunggu berusaha sekali lagi Pak Sidarta, kira-kira edukasi mungkin yang akan diberikan kepada investor sudah disiapkan, karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali fenomena kripto, itu tidak punya proyek yang jelas, tapi harganya naik tinggi. Betul. Nah, itulah makanya di sini sama seperti halnya dengan investasi di saham. Saham ini ada yang memang fundamentalnya kuat, ada yang sebenarnya perusahaannya ini kurang baik. Nah, jadi pada saat memilih mau membeli aset kripto yang mana, ya kita juga harus kenali aset kripto tersebut. Ya, karena sebenarnya harga dari aset kripto ini berubah juga karena faktor-faktor fundamental, seperti kita lihat contohnya pada Bitcoin. Bitcoin ini harganya naik karena memang permintaannya tinggi, karena misalnya tadi Tesla menyatakan akan boleh menggunakan Bitcoin untuk... Untuk beli Tesla, ya. Betul. Kemudian Bitcoin turun pada saat kemudian ada rencana pemerintah Amerika Serikat mengenakan pajak terhadap capital gain dari aset kripto. Nah, jadi di sini sebagai... Jika kita memang harus mau melakukan investasi di aset kripto, ya kita juga harus selalu memantau ya informasi-informasi yang relevan terkait dengan aset kripto di mana kita melakukan investasi. Karena harganya itu akan berubah mengikuti informasi yang ada mengenai aset kripto tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan Anda hanya menggunakan dana yang lebih saja ya. Jadi jangan menggunakan dana yang akan digunakan untuk bayar uang kuliah atau keperluan sehari-hari untuk melakukan investasi di aset kripto. Dan yang ketiga, diversifikasi. Jangan tempatkan semua dana Anda di aset kripto. Tempatkan juga di investasi yang relatif aman. Sehingga kalaupun misalnya harga dari aset kripto tersebut turun, ya Anda masih punya ada buffer ya. Masih ada cadangan. Baik. Terima kasih Pak Cederta telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.